Bu Menteri serta hadirin yang saya hormati, izinkan saya memaparkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang. Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia berbagai macam daerah dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani yang tulus untuk mengajar dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah. Ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kestaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan DAPODE, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat merdeka belajar. Di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di DAPODE. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi masal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut. Akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas. Dan ada kuota-kuotanya jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi, dijamin menjadi guru P3K. Hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting. Karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200 ribu. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat. Akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya, di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya. Karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Nah, ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil. Bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi, di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaran ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaran ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya, kami di Kemendikbud beserta bekerjasama dengan PAN-RB, dengan juga Kemendikbud, untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan, kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.